Polisi menangkap pelaku pengedar uang palsu pecahan 50 ribu rupiah yang digunakan di wilayah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Penangkapan ini dilakukan setelah adanya laporan dari salah seorang korban yang curiga dengan uang tersebut saat transaksi. Uang palsu tersebut dimiliki oleh pelaku sebanyak 34 lembar yang sebagian sudah digunakan di banyak tempat untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Menurut polisi, pelaku mendapatkan uang palsu tersebut dari seseorang di wilayah Jember, Jawa Timur. Dan kini identitasnya sudah didapatkan dan tengah dalam pengejaran petugas.